Satu pahala atas doa Nabi Allah Ibrahim AS Dan jika barang sapa yang belanja di kota Madinah Maka dia akan mendapatkan dua kali lipat pahala Kalau belanja di Malaysia tidak dinilai pahala Kalau disini dinilai pahala Itulah kehidupan dan keagungan tanah haram Tanah haram di Mekah ini ada batasnya Yang mana batasnya telah ditentukan oleh Allah SWT Semenjak Nabi Allah Adam AS Nabi Adam AS setelah dibeluarkan dari syurga Allah SWT Karena beliau makan buah khaldi Allah SWT telah melarang pada Nabi Adam Jangan mendekat pada pohon khaldi tersebut Akan tetapi atas rayuan istri Nabi Adam AS Yaitu Sinti Hawa Nabi Adam dirayu oleh setan Digoda oleh setan Nabi Adam bernampuan Tapi setelah dirayu oleh istrinya Sinti Hawa Maka Nabi Adam AS melanggar larangan Allah SWT Sehingga Nabi Adam tersebut memakan buah khaldi Setelah memakan buah khaldi tersebut Maka Allah SWT mengusir atau mengeluarkan Nabi Adam dari syurga Nabi Adam ini dikeluarkan pas turunnya di India Turun di gunung India Setelah turun di sana Karena di syurga dan di alam dunia ini beda alam Jadi pas waktu itu gelap Ini dalam kisahnya gelap Maka Nabi Adam merasa takut Setelah itu Nabi Adam berdoa Setelah itu Nabi Adam mencari istrinya Mencari selama 200 tahun Sedangkan Sinti Hawa dikeluarkan oleh Allah Tuhu jadi jidah Maka jidah ini artinya Nenek Jadi Nabi Adam mencari Sinti Hawa Terus selama 200 tahun Setelah 200 tahun Maka Nabi Adam bertemulah di Jabal Rahmah Di Arofah tersebut Makanya dikatakan Arofah Karena Nabi Adam dan Sinti Hawa itu Saling memandang dari jauh Kok saya kayak kenal Itu kok kayak Adam Itu kok kayak Hawa Terus mendekat setelah ketemu Oh ini Adam dan Sinti Hawa Makanya dikatakan Arofah Nah mereka berkasih sayang Di Jabal Rahmah tersebut Setelah itu Nabi Adam a.s. tinggal di Kaabah tersebut Di dekat Kaabah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa Agar supaya dilindungi dari Kaudahan syaitan Dikungi dari kaudahan syaitan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengirim para malaikan Untuk menjaga di pospos Yang menjadi batas-batas tanah haram Yang tadi itu di Udaibiyah Kalau paling di Udaib utara Ada Tanim Ada Ci'arana Dan juga ada masjid-masjid yang lainnya Seperti itu Jadi batas tanah haram ini Sudah ditentukan oleh Allah Sepenjak Nabi Adam a.s. Namun Yang dijadikan tanah haram Yang dijadikan tanah haram Sepenjak Nabi Ibrahim a.s. Inna Ibrahimaharoma mengkata Waharom tu Madinah Dengan saudara Rasulullah Sesungguhnya Nabi Ibrahim a.s. Telah mengharapkan kota Mekah Jadi Nabi Ibrahim mengharapkan kota Mekah Waharom tu Madinah Dan saya harapkan kota Madinah Jadi Madinah itu menjadi tanah haram Karena Rasulullah Berdoa kepada Allah Agar supaya Madinah diberikan kemerkahan Diberikan liputan pahala Seperti di kota Mekah Maka Madinah ini Dijadikan tanah haram Oleh Allah s.w.t Jadi tuan-tuan yang berdoa Itulah asal khusus tanah haram Kota Mekah Jadi makanya sampai sekarang Dikatakan haram lain Buat tanah haram Tanah haram Mekah Tanah haram Madinah Jadi yang jadi tanah haram Lebih dulu di Mekah Jadi Mekah dulu jadi tanah haram Setelah Rasulullah Lagi jalan ke kota Madinah Maka Madinah ini Juga dijadikan tanah haram Seperti itu Jadi tuan-tuan yang berdoa Kita disini di tanah haram ini Mengerjakan satu kesalahan Maka oleh Allah s.w.t Maka akan dicatat kesalahan Sebesar Seratus Ribu Kali kesalahan Dengan sebaliknya Jadi kalau misalnya Mengerjakan satu kali kebaikan Maka akan dicatat Menjadi Seratus ribu Kebaikan Salat di masjid Salat di masjid Salat di masjid Haram Afdolul Min mi'ati alfin Salat Lebih utama daripada Seratus ribu Kali solat Ketimbang di Malaysia Maka Masya Allah Luar biasa Solat dua Rumah Di sini Lebih utama Daripada Solat dua Seratus ribu Kali Di Indonesia Atau di Malaysia Inilah Keutamatan haram Jadi sangat disayangkan Bagi tuan-tuan Yang tidak sungguh-sungguh Selama berada di Masjid Haram Jadi mumpung ada Kesempatan Mumpung ada Mumpung ada Diberikan kesehatan Oleh Allah Usahakan Jangan sampai Tertinggal Solat berjamaah Dan juga Jangan sampai Tertinggal Solat sunnah Kogniah Ba'diyah Solat duha Solat terhadjur Solat witir Serta solat-solat yang lainnya Di situ juga Setiap kali ada Solat berjamaah Biasanya kalau ada Solat janazah Selalu Solat janazah Jadi tuan-tuan Ikut Solat janazah dulu Barang siapa yang Solat janazah Maka Malaik Allah Akan diberikan Pahala seperti Satu kirot Satu kirot Seperti apa Satu kirot Ya Rasulullah Satu kirot ini Ibaratnya Seperti Besarnya Seperti gunung uhud Itulah Gambaran orang Yang ikut Solat janazah Dan barang siapa Yang ikut Mengantarkan janazah Ke kuburnya Maka dia akan diberikan Pahala kuwaki Waktunya itu Dua gunung uhud Itulah Nanti Barangkali Setelah dari sini Dan sampai ke Malaysia Ada yang meninggal Ikut Menyulati Dan ikut Mengumpulkan Agar supaya Mendapatkan Bahala-bahala Yang Dan Kampulan Dari Allah Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah 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 Al-Ni'mata Laka wal-Mulk La-Shariqa Laka